Kemudian pendekatan keilmuan melalui kemampuan di bidang kepakaran, baik itu kesehatan, epidemiologi, dan juga melibatkan teknologi, ini semuanya kami rangkum dalam suatu sistem, Pak Presiden. Kemudian, satu hal lagi yang menjadi ujung tombak kita adalah rantai komando, Pak Presiden, dari pemerintah pusat, Pak Presiden, sampai ke tingkat RTLW, Pak Presiden. Untuk bisa melakukan perubahan perilaku. Kalau kita mampu merubah perilaku masyarakat, maka upaya kita pencegahan adalah langkah yang terbaik. Kalau toh memang ada yang sakit, sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Presiden, hanya untuk masyarakat yang sakit berat dan kritis saja. Kemudian, targetnya adalah masyarakat yang sehat harus tetap kita pertahankan sehat selalu, yang kurang sehat menjadi sehat, dan yang sakit, sebagaimana Pak Presiden perintahkan, harus bisa kita obati sampai sembuh. Oleh karenanya, tahapan-tahapannya, Pak Presiden, harus kita lakukan secara hati-hati. Setiap rapat kabinet terbatas, Pak Presiden selalu menekankan kehati-hatian. Nah, langkah-langkah inilah yang kami lakukan secara paralel. Karena ternyata jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga semakin banyak, Presiden. Jadi, kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga paralel, agar tidak terpapar COVID-19, tetapi juga tidak terpapar PHK. Ini tahapan-tahapan Presiden sudah kita lakukan, mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian sembilan sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah, kemudian daerah yang risikonya juga rendah, warna kuning. Nanti saya ternyata ini akan disampaikan oleh Prof. Wipudan Tim. Lanjut. Adapun pendidikan, karena risikonya tinggi, adalah bagian terakhir yang nantinya kita jadikan sebagai program Presiden. Terima kasih telah menonton!